Oke, halo semuanya. Terima kasih ya sudah membuka video ini. Semoga teman-teman masih pada semangat ya dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, jadi sekarang ini ada update-an terbaru tentang bagaimana cara setting video YouTube. Nah, jadi dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana cara setting video YouTube dengan benar agar kita itu berpeluang untuk mendapatkan penonton setiap video yang kita upload. Oh iya, sekarang ini saya sudah ada kelas YouTube Suna Tutorial. Buat teman-teman yang pengen dikoreksi, pengen konsultasi langsung dengan Suna Tutorial, silakan ya join di kelas YouTube Suna Tutorial. Ini linknya bisa diakses atau bisa tulis saja di Google, kelaszonatutorial.com. Nah, jadi langkah pertama kita buka saja halaman YouTube Studio seperti biasa. Pasti teman-teman juga sering ya membuka halaman YouTube Studio seperti ini. Kalau sudah kita pilih menu konten ya. Sebelah kiri ini ada menu konten, menu nomor 2. Kemudian kita pilih salah satu video yang akan kita setting. Nah, di sini sebagai contoh saya contohkan saja video yang ini saja deh. Kita langsung saja tekan thumbnailnya. Kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini ya. Ada kolom judul, ada kolom deskripsi. Nah, jadi pertama kali usahakan judul kita itu emang benar-benar mengandung kata kunci. Dan juga deskripsi kita itu juga kalau bisa mengandung kata kunci. Buat teman-teman yang tidak paham apa itu kata kunci, nanti setelah nonton video ini, teman-teman bisa pelajari video-video saya sebelumnya. Jadi judul dan juga deskripsi itu harus mengandung kata kunci. Kemudian dilengkapi ini deskripsinya. Dilengkapi informasi kita itu sedang bahas apa, diceritakan saja di dalam kolom deskripsi. Ini tujuannya agar konten kita itu bisa ditemukan penonton dari penelusuran. Misalkan nih, ada orang nih di Youtube, di penelusuran, nyari ya kan. Cara bikin thumbnail Youtube misalkan ya. Thumbnail Youtube di HP misalkan. Nah, di sini video kita itu bakal ketemu. Ini adalah video saya nih. Yang bannernya warna merah ini adalah video saya. Jadi kalau video itu bisa juga ditemukan dari penelusuran Youtube seperti ini. Nah, itu dibutuhkan yang namanya kata kunci. Makanya, di bagian judul dan juga di bagian deskripsi video kita, usahakan itu mengandung kata kunci. Ya, ini juga ada petunjuknya. Ini ada tanda tanya di sini. Teman-teman bisa baca sendiri. Bisa ditekan. Itu ada petunjuk lengkapnya dari Youtube ya. Memang kita itu harus menempatkan kata kunci di judul ataupun di deskripsi. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita geser ke bawah. Nanti di bagian bawah kolom deskripsi itu ada thumbnail namanya ya. Jadi, yang bawaan Youtube itu ada tiga. Jadi, setelah kita upload video, kita itu dikasih tiga pilihan nih. Masalah thumbnail sama Youtube. Tapi, biasanya kurang menarik. Makanya, kita harus mengganti thumbnail kita. Biar kita itu berpeluang untuk mendapatkan banyak penonton. Usahakan thumbnail itu emang benar-benar menarik untuk penonton kita gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya, di bawahnya ada playlist. Nah, playlist ini juga diisi teman-teman. Playlist ini itu untuk mengelompokkan beberapa video kita berdasarkan tema. Nah, kalau belum ada silahkan dibuat ya. Kemudian, kita geser ke bawah. Di sini ada settingan tentang penonton. Nah, di sini ada dua. Kita pilih nih. Video ini untuk anak-anak targetnya atau untuk dewasa. Nah, kebetulan video saya ini saya setting untuk tidak. Pilihannya tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Ya, memang saya membuat video ini targetnya bukan anak-anak. Jadi, ini sesuaikan saja dengan konten teman-teman. Kalau targetnya dewasa ya, pilih saja opsi nomor dua. Tidak. Kemudian, di sini ada tulisan warna biru. Tampilkan lebih banyak. Nah, ini lebih banyak lagi nih settingan video kita gitu ya. Nah, di sini ada namanya promosi berbayar. Apakah ini kita checklist? Apakah tidak? Ya, di sini fungsi dari promosi berbayar itu adalah video yang kita buat. Misalkan video sponsor atau video endorse ya gitu ya. Itu namanya promosi berbayar. Jadi, itu harus kita checklist. Nah, kebetulan video ini bukan video sponsor aku ataupun bukan video endorse. Makanya ini tidak saya checklist. Kita geser ke bawah. Ini ada segmen otomatis. Nah, segmen otomatis ini sekarang ini itu sudah bisa dibuat secara otomatis. Kalau teman-teman pernah melihat ada konten yang garisnya itu putus-putus. Ya, di bagian videonya itu di bawahnya itu dekat garis merahnya itu putus-putus. Nah, itu namanya segmen. Ya, itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa pelajari itu tentang segmen. Jadi, awalnya itu kita bisa buat manual. Tapi sekarang itu sudah ada opsi dari YouTube-nya. Izinkan segmen otomatis. Kalau mau diizinkan ya tinggal di checklist saja. Ya, kebetulan sini saya tidak mengizinkan. Kemudian di sini ada juga tempat nih. Nah, kalau dulu ini belum ada nih. Sekarang sudah ada nih. Tempat. Izinkan tempat muncul secara otomatis. Tempat apa ini? Nah, jadi di sini maksudnya tempat yang kita sebutkan dalam video. Misalkan dalam video kita menyebutkan ada restoran apa gitu ya. Itu mungkin akan ditampilkan dalam bagian deskripsi video kita. Kalau kita checklist pada bagian ini gitu ya. Jadi ini pilihan teman-teman aja mau ditampilkan atau enggak tempatnya. Kemudian ada kolom tag. Ya, kolom tag ini ataupun kolom kata kunci. Ini sangat mudah. Ya, teman-teman tinggal tuliskan atau masukkan kata-kata yang berkaitan dengan video yang sedang dibahas. Jadi sesuaikan saja sama video yang sedang dibahas sekarang. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada sertifikasi bahasa dan teks. Di sini ada dua. Bahasa video pastikan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman dalam video itu ngomongnya bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa judul dan deskripsi. Ini sama ya. Jadi kalau judul kita Indonesia ya kita harus setting negara ini jadi negara Indonesia. Kalau yang sebelah kanannya ini pilih saja opsi yang tidak ada. Kemudian kita geser ke bawah. Ini ada juga tanggal perekaman. Nah, pasti dong teman-teman tahu kapan video teman-teman itu direkam. Ya, jadi ya tinggal tuliskan saja di sini. Tanggalnya tanggal berapa. Tinggal ditekan saja di bagian ini. Ya, lokasi video juga bisa diisi. Kemudian ada lisensi dan distribusi. Lisensi ini pilih saja yang standar. Ya, kalau yang creative common itu artinya konten kita bisa digunakan kembali oleh orang lain. Kita mengizinkan. Nah, karena di sini saya tidak mengizinkan. Saya pilih yang lisensi YouTube standar. Ini pilih saja yang di mana saja. Kemudian ada yang namanya izinkan penyematan. Ya, ini bebas mau di checklist atau enggak. Ya, kalau teman-teman bingung apa itu izinkan penyematan. Ini ada tanda tanya tinggal ditekan saja. Di sini ada keterangannya. Nah, izinkan orang lain menyematkan video Anda ke situs mereka. Jadi, kalau teman-teman tidak pengen videonya disematkan atau dimasukkan ke sebuah situs. Ya, teman-teman tinggal jangan di checklist saja ya. Ya, kebetulan di sini saya mengizinkan. Jadi, saya checklist saja. Nah, di bawahnya itu ada namanya publikasikan ke feed subscription. Dan beritahu subscriber. Nah, ini wajib kita checklist sewaktu kita upload video. Ya, jadi ini fungsinya itu untuk kalau kita upload itu subscriber kita dapat notifikasi. Di sini settingannya. Jadi, ini harus kita checklist. Nah, kenapa ini sekarang tidak bisa saya checklist warnanya abu-abu? Itu artinya dia sudah ter-checklist sewaktu saya upload video. Ya, sudah saya checklist. Makanya saya begitu upload teman-teman dapat notif. Nah, itu settingannya di sini. Ya, ini keterangannya. Publikasikan ke feed subscription dan beritahu subscriber. Ya, kemudian di bawahnya ada pengambilan sampel shot. Nah, ini kalau dulu belum ada nih. Kalau sekarang dia makin banyak nih settingannya gitu ya. Nah, di sini izinkan pengguna mengambil sampel dari konten ini. Maksudnya, kalau kita mengizinkan video kita itu dipotong menjadi video shot. Kemudian dibagikan ke channel orang lain. Ya, kita tinggal checklist saja di bagian ini. Tapi, kalau kita tidak mengizinkan video kita itu dipotong orang lain dan kemudian di upload ulang sama orang lain menjadi video shot. Ya, menjadi seperti cuplikan begitu. Ya, kita tinggal ini aja. Jangan di checklist. Ya, ini tergantung teman-teman. Kalau saya sebenarnya memang tidak mengizinkan konten saya ini dipotong-potong oleh orang lain kemudian dijadikan video shot. Makanya di sini saya tidak izinkan. Ya, kemudian di bawahnya ini ada kategori blog dan orang. Ini teman-teman pilih salah satu aja. Nggak usah bingung. Sesuaikan saja dengan konten yang teman-teman bahas. Ya, yang penting jangan sampai salah. Misalkan udah jelas-jelas nih konten teman-teman itu adalah kontennya komedi. Tapi justru milih kategori musik. Nah, itu kan sudah salah. Ya, pakai saja salah satu yang sekiranya cocok dengan konten teman-teman. Jangan sampai dikosongkan ya. Karena di sini sudah jelas ada keterangannya. Tambahkan video Anda ke sebuah kategori untuk memudahkan penonton menemukannya. Jadi, jangan sampai kategorinya kosong. Kemudian di sini ada komentar. Ini juga ada update terbaru dari Youtube-nya. Ya, di sini kalau saya, saya pilih nih. Tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Jadi, kalau ada komentar yang nggak sopan, itu dia tertahan dulu. Nggak langsung dilihat sama orang. Makanya saya setting pada bagian ini. Jadi, kita lebih aman gitu ya. Nah, sekarang ada tingkat pengetatan. Ini di checklist saja. Biar komentar kita itu lebih ketat. Biar tidak ada komentar-komentar yang terlalu miring terhadap konten kita. Makanya di sini, saya setting tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Jadi, nanti kalau ada komentar yang nggak sopan, itu depending dulu sama Youtubenya. Kita dulu yang lihat, baru bisa disetujui. Kemudian di bawahnya, ini ada urutkan menurut. Ini ya, teman-teman tinggal pilih saja. Mau terbaru atau teratas ya. Ini masalah komentar. Kalau pilihannya terbaru, ya berarti nanti komentar terbaru itu di bagian atas. Kemudian di sini ada tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini. Nah, teman-teman pernah kan lihat video yang jumlah like-nya itu tidak ada. Nah, itu di sini settingannya. Jadi, kalau kita nggak pengen melihatkan berapa jumlah like video kita, makanya kita di sini tidak usah di checklist. Tapi kalau kita pengen memperlihatkan berapa orang yang like video kita, ya kita tinggal checklist. Kemudian di bagian bawah ini juga update-an terbaru dari Youtube ada namanya Peduli. Tambahkan penggalangan dana. Jadi, kita bisa menggalang dana melalui video kita. Ini sudah ada settingannya. Tinggal ditekan saja. Tambahkan penggalangan dana. Kalau sudah, jangan lupa tekan tombol simpan yang ada di pojok kanan untuk menyimpan perubahannya. Dan, teman-teman jangan lupa setelah teman-teman berhasil setting satu video ini tadi, teman-teman juga harus cek video-video sebelumnya. Setting juga dengan cara yang sama. Jadi, itu hanya sebagai contoh saja. Saya contohkan salah satunya saja. Oke, seperti biasa teman-teman setelah nonton video ini, jangan lupa cek ya video-video saya sebelumnya di channel Zona Tutorial. Barangkali ada informasi yang bermanfaat untuk teman-teman ataupun yang sedang teman-teman cari di channel Zona Tutorial. Jangan lupa teman-teman bisa cek ya video-video saya yang sebelumnya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.